Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi observasi sudah bergabung bersama kami ada pangeran negara dari lokasi. Pangeran, bagaimana pengamanan di lokasi saat ini? Baik, Lofi dan juga Anissa bisa kami laporkan terkait dengan pengamanan sendiri dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini tepatnya dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, yakni Laksamana Media TNI Yudo Margono disampaikan tadi kepada kami bahwa saat ini pihaknya telah menerjunkan lebih dari 700 personil gabungan yang terdiri dari unsur TNI maupun Polri yang tentunya bertugas untuk dapat mengamankan jalannya proses observasi dari 238 warga negara Indonesia yang kini menempati lapangan udara Raden Sajad, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dan sementara itu kami pun dapat melaporkan bentuk pengamanan yang dilakukan sendiri yakni dengan cara memperlakukan pengamanan dalam bentuk tiga lapis. Sementara itu kami pun mendapatkan informasi bahwa hingga dengan saat ini pihak personil gabungan masih terus melakukan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat di Kabupaten Natuna yang tentunya hingga dengan saat ini masih terdapat penolakan. Namun demikian tentunya dengan adanya pendekatan secara persuasif ini diharapkan masyarakat di Kabupaten Natuna dapat lebih mengerti tentang kondisi dari saudara-saudara kita tersebut. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa kami tidak dapat melihat secara langsung apa saja aktivitas dari warga negara Indonesia yang saat ini menempati tempat observasi karena dari ketentuan yang ada memang kami tidak diperkenankan untuk dapat lebih dekat dan juga berkontak langsung, berkontak fisik langsung dengan mereka. Karena apabila kami lebih dekat dan berkontak fisik langsung dengan mereka maka kami pun diwajibkan untuk dapat mengikuti rangkaian proses observasi yang berlangsung selama kurang lebih 14 hari ke depan. Sementara itu terkait dengan kondisi ataupun bagaimana fasilitas apa saja yang didapatkan bagi WNI yang saat ini menempati tempat observasi tersebut. Kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah fasilitas yang tentunya diharapkan dapat memberikan rasa nyaman selama mereka menghabiskan waktu-waktunya selama 14 hari ke depan. Di antaranya yakni sudah diberikan AC, kemudian juga sudah ada kasur dan juga sudah ada televisi yang tentunya mereka diberikan rasa nyaman selama dalam masa observasi. Anissa dan juga Lofi. Baik terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari Lanut di Natuna. Terima kasih Pangeran Negara. Terima kasih Pangeran Negara.